Bersiaplah, bersiaplah Saudara-saudara, tema ini menarik Judul Bersiaplah ini menarik Karena kita diajak untuk masuk dalam masa Advent Dan mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Tuhan Soal kehadiran Tuhan ini menjadi soal yang diperdebatkan berlibu tahun Paling tidak kalau dari sejarah kekristenan Kedatangan Yesus yang kedua hari akhir atau kiamat itu Sudah dibicarakan sejak tahun-tahun awal gereja berdiri Mereka yang menantikan kehadiran Tuhan kembali yang kedua kali Dan bahkan sampai hari ini Kita masih membicarakan tentang kesiapan kita untuk menyambut hari akhir hari kiamat itu Atau bisa saja kita menafsirkan bahwa bersiap itu bersiap untuk kematian kita Bahwa kitalah yang mendatangi Tuhan bukan Tuhan yang mendatangi kita Karena ada dua persepsi mengenai bersiap ini Yaitu bahwa Tuhan yang datang atau kita yang mendatangi Tuhan di dalam kematian kita Tuhan yang menjemput kita dalam kematian juga bisa kita artikan demikian Nah antara kematian atau kiamat ini penuh dengan misteri Kapan waktunya tidak ada yang tahu Meskipun ada banyak orang, banyak agama, banyak sekte-sekte keagamaan Dan juga suku-suku purba itu membuat ramalan-ramalan yang kadang-kadang lucu Tapi mereka mencoba meramalkan hari akhir itu Dan sejauh ini sudah terdapat begitu banyak ramalan-ramalan tentang hari akhir Dan ajakan-ajakan untuk bersiap dengan skenario yang lebih tepat menurut ramalan mereka Begitu ya Tetapi ternyata semua itu ramalan itu semua adalah gagal Nah saudara-saudara ada beberapa contoh nih misalnya Harold Camping penyiar radio sekaligus misionaris di California Itu pernah meramalkan 12 kali terjadinya kiamat Tetapi tidak satu pun dari ramalannya itu terjadi Lalu ada Hong Ming Chen Pria Taiwan juga pernah meramalkan dalam kotbahnya bahwa Tuhan akan datang Akan datang melalui wujud-wujud tertentu Lalu di tanggal yang spesifik Lalu kita juga mengenal William Miller Dia seorang penulis pendeta sekaligus perwira militer Dan dia mengatakan bahwa Yesus akan turun ke bumi pada tahun 1843 Lalu ada 100 ribu orang kurang lebih pengikutnya yang mempercayai ramalan tersebut Tetapi sekali lagi tidak terbukti Apakah kita perlu? Apakah kita merasa penting untuk mengetahui secara spesifik Kapan waktunya Tuhan sehingga kita bisa bersiap dengan baik? Apakah memang persiapan itu harus berkaitan dengan tanggal spesifik yang jelas sehingga kita baru bisa bersiap? Tentu tidak Memang ada dua kutub Orang percaya dalam mempersiapkan diri ini kadang-kadang dipengaruhi oleh keinginan mengetahui dengan pasti kapan kehadiran Tuhan atau kapan kematian kita Tetapi dua hal itu tetap menjadi misteri Sehebat dan secanggih apapun kita Bahkan dokter sekalipun yang mengetahui kemungkinan-kemungkinannya Itu seringkali tidak mampu atau bahkan bisa dikatakan hampir pasti tidak tahu kapan pastinya Diagnose dokter untuk pasien terminal yang mengatakan Mungkin paling ya tidak 6 bulan, 3 bulan tapi kadang-kadang juga banyak yang meleset Bisa lebih cepat, bisa lebih lama Lalu kemudian ramalan-ramalan tentang kiamat itu juga banyak melesetnya dan sampai hari ini meleset semua itu ramalan-ramalan Nah saudara-saudara kalau dilihat yang penting bukan tanggalnya sebenarnya Tetapi yang penting adalah bagaimana cara kita bersiap sehingga kapanpun itu datang Kita boleh meninggalkan sinful living Kehidupan yang penuh dosa dan semakin diarahkan pada kehidupan yang penuh berkat Kehidupan yang penuh dengan kesucian dan kekudusan Menanggalkan dan meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan baik Hidup dalam pertobatan Sehingga kapanpun itu terjadi kita akan siap Bukankah lebih baik begitu? Bukankah lebih baik kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana Yang menyiapkan minyak tambahan Yang bersiap berjaga dengan baik dan tidak tertidur Dan kita siap kapanpun mempelai laki-laki itu datang Kita akan mengatakan yes aku ada di sana Nah saudara-saudara hari minggu ini Dan di minggu advent yang pertama ini Di masa advent ini Kita diajak untuk gak usah mikir deh Soal tanggal pastinya Yang pasti adalah kita harus memastikan diri kita siap Yuk bersiaplah Tuhan Yesus memberkati Amin